Halo Halo Sobat Mancing Mania di seluruh Indonesia senang saya bisa jumpa dengan anda lagi kali ini dalam pembongkaran real untuk Devilcraft Iguana X atau Iguanax 5000h SW kemudian disini juga ada tulisan warrior return limited edition Wih jadi dari segi nama sudah gahar sekali jadi sudah cukup menggetarkan hati saya Oke tampilan daripada Devilcraft ini seperti ini jadi mirip dengan Bosna Iguana Oke tanpa panjang lebar lagi langsung saja saya akan buka kemudian kemudian nanti akan saya bahas sedikit tentang apa yang saya temukan dalam pembongkaran real ini Selamat menyaksikan baik Sobat Mancing Mania saya akan buka dari handle dulu di sini sudah menerapkan power handle Oke dan tanpa engsel jadi seperti Daiwa saltiga selanjutnya langsung bagian sepul Oke saya akan buka drag washernya Oke jadi untuk bagian drag washer di sini menggunakan karbontek jadi sama seperti beberapa real SW lainnya kemudian pada bagian penutup karbontek di sini ada rubber sealnya Oke jadi seperti ini lumayan bagus daripada sistem seal untuk drag washer jadi ada dua dia ada di bagian dan knop kemudian knop kemudian ada di bagian penutup drag washernya jadi dari segi drag washer ini cukup aman untuk Devilcraft Iguanax ini Oke selanjutnya clicker disk saya akan buka dulu di sini ada pembatas plastik Oke pada clicker disk terdapat dua stainless steel bearing kemudian di sini pada murotor juga ada pengaman seperti Shimano punya Shimano Stradic contohnya Oke jadi ada rubber sealnya seperti ini dan di dalam mur ada bearing Oke saya akan buka mur ya Line roller di sini menggunakan bearing kemudian untuk bail assembly bisa dilepas seperti ini Jadi sama seperti pen battle ataupun pen spin visor Oke saya akan coba buka bail spring guide nya Ya jadi rotornya berbahan metal tapi di sini ringan sekali jadi tidak seperti pen battle yang bahan metal rotornya cukup berat sekali Oke jadi secara keseluruhan untuk bagian handle spool dan rotor untuk Devilcraft Iguanax ini lumayan bagus untuk drag washer sudah karbon teks kemudian terdapat sistem sil pada mur eh untuk bail assembly disini masih belum one piece melainkan sambungan seperti ini kemudian kemudian sistem sil pada drag washer juga sudah lumayan bagus dengan adanya sil ganda pada knop dan pada penutup drag washer yang menjadi kekurangan adalah pada bagian bail spring guide ujungnya disini masih menggunakan bahan plastik Oke jadi ini gampang patah biasanya karena dia bail assembly selalu buka tutup buka tutup non-stop dia Oke itu pada bagian handle rotor dan spool Oke selanjutnya pada bagian body Oke disini bisa dilihat sistem sil nya lumayan bagus sekali Oke jadi ada rubber seal disini di bagian bawah rotor yang menutup area atas one way kemudian dari sisi samping ini juga sangat tertutup sekali jadi saya pastikan Real Devilcraft Iguanax ini lumayan bagus sekali sealnya terutama di bagian spool dan di bagian rotor jadi dia mirip seperti Shimano Shimano kelas tradi ke atas jadi seal nya sangat rapat sekali Oke jadi ini dia setelah saya bongkar secara keseluruhan untuk Devilcraft Iguanax ini jadi saya pastikan ini ril nya cukup bagus sekali terutama dari sistem seal sedangkan untuk bahan gear sendiri disini masih berbahan zinc seperti ini tapi sistem gear nya ataupun sistem cutting gear nya disini lumayan tebal dan bagus oke seperti ini kemudian disini yang menjadi kelebihan adalah sistem seal nya menurut saya ya jadi di bagian atas ini terdapat rubber seal seperti ini kemudian bearing menggunakan seal bearing yang ada seal nya yang berwarna biru ini kemudian untuk body disini juga ada rubber seal body jadi seperti Shimano Twin Power Saragossa ataupun Shimano Stella seperti ini jadi apabila ril ini dibanderol dengan harga di bawah 2 juta misalkan di harga 1,5 1,6 maka Devilcraft Iguanax ini merupakan salah satu ril terbaik under 2 juta bahkan dari sistem seal dia mengalahkan Daiwa BG SW dan Okuma Azores karena di ril yang kisaran harganya 1 juta 500 ataupun di bawah 2 juta paling mahal saat ini sistem seal terbaik masih dipegang oleh penspin visor tapi ketika saya membongkar Devilcraft Iguanax ini saya menemukan lagi sebuah ril dengan harga terjangkau tetapi dengan sistem seal yang sangat bagus sekali jadi overall secara keseluruhan ril ini sudah benar-benar bagus untuk sistem sealnya kemudian untuk body disini metal ok jadi full metal tapi metal daripada Devilcraft ini sangat ringan sekali berbeda dengan metalnya punya azores ataupun punya pen metal dimana itu sangat berat sekali sedangkan untuk Devilcraft Iguanax ini dia metalnya ringan ok jadi dia full metal antara body dan rotor kemudian handle nya juga dia sama seperti saltiga tidak ada goyang sama sekali jadi ril ini saya kategorikan sebagai ril terbaik salah satu ril terbaik under 2 juta kemudian dari sistem one way anti reverse dia standar seperti ini jadi seperti punya fan kemudian punya okuma tapi disini kapasitasnya cukup besar untuk Devilcraft ini oke jadi kesimpulannya Devilcraft ini unggul dari sistem seal dan kekurangannya sangat sedikit sekali yaitu pada ujung bail spring gate masih menggunakan plastik itu saja jadi secara keseluruhan ini benar benar bagus terutama jika kita memfokuskan di area sistem seal ok selanjutnya saya akan rakit kembali untuk mempersingkat waktu kemudian tidak ya selamat menikmati oke sobat manceng mania sekian saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk real devilcraft iguanax ini jadi kesimpulannya real ini merupakan salah satu real terbaik under 2 juta jadi dia mampu menyaingi atau bahkan menurut saya mengalahkan Daiwa BG dan Okuma Azores terutama dari segi sistem sealnya yang rapat jadi hampir di keseluruhan bodi terdapat sistem seal dimana sistem seal itu sangat penting perannya yaitu mengurangi ataupun menghindari masuknya air secara langsung atau paling tidak dia mampu menahan bukan benar-benar kedap air seperti yang sudah diterapkan sistem seal pada real mahal seperti Shimano ataupun Daiwa oke demikian saja review dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe saya Denina Dalung sekian dan terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax